Halo semuanya, selamat datang di KPJ Bali Channel Hari ini kita mau singgah ke sungai Korea Situasinya agak crowded, ya sikasikin aja Hari ini kita ada di Denpasar, yaitu sungai Korea yang cukup terkenal di Denpasar Lihat di belakang saya, wow Kemanaannya cukup pindah? Sungai Korea Karena arsitekturnya atau gayanya seperti di Korea Untuk bisa masuk ke sungai Korea kita harus melewati pasar dulu Masuk ke pasar Badung Kita lewat Lewat pasar dulu bro Sebelum kita ke sungai Korea harus lewat pasar dulu Yaudah perjuangan namanya Kita harus lewat lorong seperti ini Kemudian ada tangganya Ini sungai Korea Wow Nah di sungai Korea ini ada semacam tempatan kecil agar lewat Ada dua jalur Kita coba saja Oke Semoga didirikan atau jadi pada tahun 2018 Sungai ini banyak menggunakan wisataan baik dari Denpasar maupun dari luar Denpasar Tempat ini sangat cocok untuk nongkrong Tapi jeleknya mepet pasar Kodit banget Ya Enjoy aja Wow Wow Kemanaannya bagus Pokoknya objek wisata yang seru Dan bagi orang di kota Denpasar ini recommended banget Kalau setelah keliling disini Itu ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari sungai Korea di Denpasar ini Kalau kelebihannya suasananya romansis Ada lapu-lapu kayak Korea seperti itu Kemudian kalau kekurangannya lokasinya yang dekat dengan pasar Badung Sehingga jalanan itu macet dibuatnya Karena orang parkiran juga susah Kemudian pokoknya macet banget Ya Tapi recommended bagi kalian yang ingin pre-wedding disini Ada disana saya lihat ada orang pre-wedding Ada orang pre-wedding Kemudian disini sambil nongkrong Sambil lihat sungai Sayang sungai ini agak bersih ya Mudah-mudahan pak ada dekat dari pemerintah kota Denpasar Untuk membersihkan sungai Badung ini ya Bagi kalian yang minat datang ke sungai ala Korea di Denpasar Sebaiknya datang di malam hari Karena kalau di malam hari itu ada lampu-lampu Sehingga suasananya romantis Bagus Semanaannya juga bagus Jangan lupa ya Subscribe IKPJ Bali Channel Terima kasih banyak